Intro Dalam perat TMMD, Pasiter Kodim Tapanuli Selatan berkunjung ke Polres Tapanuli Selatan. Ia berkunjung guna melakukan koordinasi kegiatan TMMD yang akan segera berlangsung. Pasiter Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Kapten Infantri Adenan Pane mengunjungi Polres Tapanuli Selatan untuk melakukan koordinasi dengan Kapolres Tapanuli Selatan. Saat datang berkunjung, Pasiter 0212 Tapanuli Selatan disambut dengan hangat. Sementara, dalam koordinasi antara Pasiter 0212 Tapanuli Selatan dengan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Roman Semaradana Elhaj, Kapolres mendukung penuh pelaksanaan kegiatan TMMD yang akan dilaksanakan. Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Roman Semaradana Elhaj menjelaskan, jika dirinya sangat mendukung adanya program TMMD. Sangat mendukung kegiatan TMMD 111 di wilayah Makodim 0212 Tapanuli Selatan. Kami bersama TNI, tentunya dengan adanya kegiatan TMMD nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021, tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu di Kecamatan Angkola Barat dan Angkola Sangpunur. Kegiatan ini dipusatkan dengan melaksanakan kegiatan pembukaan jalan, pengerasan jalan, dan pembangunan jembatan-jembatan sebanyak 4 unit. Sehingga masyarakat yang berada di wilayah tersebut tentunya sangat terbantu dengan kegiatan tentara manunggal membangun desa di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain itu, pihaknya juga akan turut membantu mengerahkan anggotanya untuk ikut serta pelaksanaan TMMD yang dibuka pada 15 Juni mendatang. Dari Tapanuli Selatan, Tim Liputan, Satoli TV, mewartakan.